Oke, jumpa lagi dengan saya Ridwan di Only Ridwan Channel dan tentunya masih di youtube.com Assalamualaikum, kali ini kita akan membahas tutorial CorelDRAW bagaimana cara membuat titik air seperti pada contoh ini Nah, langsung saja kita akan mulai bagaimana cara membuat seperti ini Pertama, Anda pilih tool, elliptical tool, kita membuat lingkaran Tekan control pada keyboard untuk membuat lingkaran benar-benar bulat Berikutnya, lingkaran kita kasih warna, saya ambil contoh warna biru Terus, Anda pilih transparansi tool Tinggal Anda klik, tahan, geser, tarik ke sini Nah, begini Kita kurangin sedikit Masih kurang, kita geser begini sedikit Nah, seperti ini Ini saya geser ke sini, biar transparannya agak melebar Nah, seperti ini Jangan lupa hilangkan dulu, ini ada garis hitamnya Hilangkan garisnya dengan cara mengklik kanan pada tanda silang pada kumpulan warna di paling atas Di kanan Berikutnya, kita klik objeknya, terus klik lagi sekali Akan berubah menjadi panas seperti ini Kita putar begini ke sini Terus, sambil menekan tombol mouse kiri Tahan mouse kirinya, baru klik kanan Untuk proses pengkopian Ini kita mengkopi objek Kalau saya buat, ini ada dua objek seperti ini Yang ini saya koreksi lagi Saya buat lagi begini Nah, yang ini Yang ini kita kurangin Kita kurangin Apa namanya Kita kecilin begini Nah, ini saya Biasa-biasanya sedikit Biar agak kurang Terus, kita tindih lagi ke sini Samakan posisinya Nah, ini masih Masih kurang ini Masih saya buat begini Nah, gitu ya Jadi, dia Apa namanya Ada transparan di Di tengah sini Nanti kalau kita kasih background Di belakangnya Nanti warna backgroundnya Akan terlihat di sini Gitu ya Kalau Merasa terlalu besar Ininya Kita kurangi lagi aja Ini Oke, ini saya taruh lagi ke sini Nah, begini Mungkin cukup ya Berikutnya kita akan buat Apa namanya Set Bentuknya Seperti pada gambar ini Yang putihnya Kita akan buat ya Dengan menggunakan Ini Three point Kurupa Saya klik di sini Klik tahan Shape ini Atau object ini Dengan menggunakan Shape tool Pilih shape tool Ini kan tadi Lengkungannya Lengkungannya Ini yang patah Ini ada titik di sini Tinggal double klik aja Titiknya Lengkungannya akan sempurna Berikutnya Ada titik di sini Terlalu lebar Mungkin ya Saya kecilkan Terlalu besar Saya kecilkan Ini Saya rubat Bentuknya Misalkan Ini Bengkoknya agak kurang Saya Bengkoknya lagi Begini Ini mungkin Saya tambah lagi Bengkoknya begini Ini Kalau saya double klik Hasilnya begini Nah mungkin begini Cukup Sesuai dengan Keinginan Anda Jadi Terus dikasih warna Putih Jangan lupa Di Apa namanya Dihilangin Garisnya Klik kanan pada Tanda Silang Seperti ini Kalau misalkan Belum sempurna Disempurnakan lagi ya Misalkan Saya sempurnakan lagi Misalkan ini Agak aneh Jadi bentuk ini Apaan begini Saya geser kesini Gitu ya Bisa-bisa kesini Terus saya Tunggu Sepertinya Gitu gini Gitu gini Agak patah Gini Gitu gini Cukup Mungkin Atau ini Bisa digeser Lagi Begini Kecilin lagi Gitu ya Nah Begitu Berikutnya Kita akan Buat Efek Bayangannya Disini Efek Bayangannya Buatnya Pake Yang sama Pake 3 point Kurpa juga Saya buat Disini Saya zoom Aja Biar agak Besar Saya klik Disini Saya tarik Kesini Terus Bengkuk Sesuai dengan Bentuk Bengkuk Nanti Yang ini Bisa kita Edit Saya taruh Disini Tarik Disini Gini Saya bingung Sedikit Saja Yang ini Saya tarik Disini Sedikit Sedikit Begini Nah Ini kita edit Ini Karena Ini Gak sempurna Edit Kita pake Set Klik Titik Sini Terus Kita Bengkuk Begini Nah Nama Nah Seperti Ini Terus Kasih Warna Agak Hitam Hitam Jangan Terlalu Hitam Banget Terus Saya Hapus Garisnya Dengan Cara Klik Kanan Pada Tanda Silam Berikutnya Kita Transparankan Kita Transparankan Begini Nah Oke Cukup Nah Ini Sudah Jadi Memang Tidak Begitu Kelihatan Ini Seperti Titik Air Kalau Kita Tidak Kasih Background Jadi Kita Misalkan Saya Kasih Background Disini Dengan Cara Double Click Nah Terus Kita Kasih Background Misalkan Saya Pake Interactive Fill Saya Pilih Yang Fontaine Terus Saya Pilih Yang Eliptical Terus Saya Ganti Hitam Menjadi Biru Juga Kenapa Saya Pilih Biru Karena Ini Titik Airnya Lebih Dominan Ke Warna Birunya Jadi Saya Agak Biru Gini Terus Saya Lebari Biar Agak Besar Petih Efek Petih Di Tengah Kurang Nah Begini Misalkan Cukup Dulu Nanti Bisa Kita Edit Lagi Nah Ini Kita Group Dulu Baru Kita Copy Kesini Kita Kecilin Saya Copy Kesini Saya Copy Kesini Kesini Lagi Yang Ini Saya Kecilin Sedikit Nah Ini Hasilnya Saya Hapus Background Apa namanya Garis pada Background Nah Ini Kalau Terlalu Biru Ininya Titik Airnya Anda Bisa Edit Lagi Di Apa Nama Dikurangin Banyak Birunya Misalkan Begini Saya Coba Edit Satu Dulu Nah Ini Saya Begini Nah Yang Ini Kita Kurangin Nah Misalkan Kurangin Begini Ini Ini Kembalikan Lagi Kesini Saya Kurangi Juga Sini Nah Begitu Citar Lagi Disini Nah Ini Agak Sedikit Kurang Beda Ya Sekarang Ini Saya Taruh Sini Lagi Nah Begitu Nah Itulah Tutorial Bagaimana Cara Membuat Efek Apa Namanya Titik Air Semoga Tutorial Ini Bermanfaat Untuk Anda Jangan Lupa Di Like Dan Jika Anda Ingin Berlangganan Tutorial Saya Selanjutnya Jangan Lupa Klik Tombol Subscribe Atau Berlangganan Betulnya Gratis Jumpa Lagi Di Tutorial Saya Selanjutnya Sukses Selalu Untuk Anda